Lebih, kalau putri lebih kayak menggambarkan suasananya bagaimana tampil gini Ganti apa biar suami tuh ada gambaran kayak, oh iya Setelah resmi menikah dan menyadang status istri Abdul Ajis Penyanyi dangdut muda Putri Isnari alias Putri Dea tampak penuh kebahagiaan nih guys Mereka dikenal sebagai pasangan romantis dan saling mendukung satu sama lain Seperti yang terlihat baru-baru ini, keduanya tampil bersama di sebuah acara TV pada 12 Juli kemarin malam Yang menarik, rupanya momen itu merupakan kali pertama Putri Dan Ajis tampil bersama di atas panggung Selain menyanyi lagu India, Putri dan suaminya juga diberi kesempatan untuk mengungkap isi hatinya satu sama lain Putri mengaku berterima kasih nih guys kepada suaminya yang sudah bekerja keras Sementara sang suami justru meminta maaf kepada Putri karena merasa belum sepenuhnya menjadi sosok suami yang sempurna Selama kita nikah Dia adalah tempat ternyaman Putri Buat mengungkapin semuanya Makasih banyak Makasih banyak sudah selalu kerja keras Selalu sayang Di balik ujian yang Tuhan kasih buat rumah tangga kita mudah-mudahan ada hikmahnya Biar kita jadi lebih kuat lagi Karena resiko kita mengambil resiko menikah di usia muda itu gak mudah Sejauh ini orang selalu bilang Bi itu hidupnya enak aja Mengkang-ngkang kaki gak kerja dapat uang padahal Putri yang menyaksikan beberapa bulan ini Bi bekerja keras buat Putri Maaf Abang belum menjadi imam yang baik Insya Allah Abang selalu berusaha dan belajar menjadi imam yang baik buat Bi Abang akan berusaha untuk membagiakan Bi dulu Dimana pun caranya Terima kasih sudah hidup Mau hidup bersama Abang dalam kesederhanaan Terima kasih banyak Tetap setia sama Abang Maupun Abang jatuh Ataupun Abang lagi Susah ataupun senang Tetap nemenin Abang sama-sama Setia sama Abang I love you Namun bagi Putri Ajis merupakan suami yang romantis dan lucu serta melengkapinya Dipercaya untuk tampil mengisi acara berdua Putri Isnari mengaku sangat antusias Karena untuk pertama kali Sang suami tercintanya berani tampil di atas panggung Diakui Putri Sang suami sempat merasa kurang percaya diri Karena menyanyi bukala passion dan bidangnya Seperti yang diketahui Abdul Ajis adalah seorang pengusaha Asal Balikpapan, Kalimantan Dan merupakan putra pengusaha batu bare di sana Sementara itu Ajis suami Putri juga mengaku senang dan bahagia Karena bisa menemani Putri tampil di atas panggung Menurutnya hal itu merupakan bentuk dukungan Untuk sang istri yang memang berkarir di entertainment Meski sempat merasa gugup Namun Ajis berhasil mengatasinya Karena support dari sang istri Alhamdulillah senang banget Ini pertama perdana Tapi udah gak berusaha Lebih Kalau Putri lebih kayak menggambarkan Suasananya bagaimana Tampil di Berarti apa Biar suami tuh ada gambaran Kayak oh ya begini Terus juga Apa ya Paling groginya suami sih Yang lebih Dijaga Biar dia gak diterapin Ya bentuk itu support Putri lah sangat Sangat benekan ya dari Dari konser satu dekade yang kemarin Kita nonton itu sudah melihat Menguruh Kepuk tangan dari penonton tuh Abang tuh udah Aku gak bisa kayaknya tampil bulan depan Aku gak bisa kayaknya Tampil jangan-jangan bisa kok Bisa Akhirnya pas DR Begitu lagi Aduh aku kayaknya gak bisa nanti ke kolbiksen gimana Aku terus begini Enggak kok Nanti pasti kebawa Suasana Disamping itu Putri juga mengaku bersyukur nih Dan mengucapkan terima kasih Atas semua dukungan teman-teman Yang terus mengalir kepada mereka Sebelumnya Pernikahan Putri, Isnari Dan kekasihnya Abdul Ajis ini Sempat viral Karena usia Putri Yang masih sangat muda untuk menikah Serta uang panai Fantastis berjumlah 2 miliar Respon teman-teman yang di Oh respon teman-teman Yang disini ya Alhamdulillahnya Teman-teman tuh memang tahu Sedikit banyaknya Perjalanan kita Di tanah Ada yang pernah jadi Bridesmaid kita juga Jadi ya Mereka support banget Gimana perasaan ya Min Menjadi Pasangan romantis Dari BSD Indonesia Kita yang menang ya Oh iya Yang kemarin ya Berarti Alhamdulillah kita bisa Soal memberikan kebahagiaan Kepada orang-orang Banyak yang bahagia Yang penting melihat kita Bagia Selamat menang Mudah-mudahan bisa selalu memberikan kebahagiaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih